Halo bosku semua sobat dokter otomotif Nah untuk kenter yang sebelumnya itu teknologinya masih konvensional ya Euro 2 Sekarang sudah menjadi Euro 4 Dia sudah lebih canggih Teknologinya sudah full injeksi, common rail Dan juga lebih bertenaga Oke disini saya akan share Cara untuk memeriksa kenter Euro 4 ya Nah karena kenter ini sudah canggih Teman-teman itu butuh Alat yang canggih juga bosku Oke disini sudah saya siapkan scan Ini yang canggih Yang besar Ini harganya kurang lebih 30 jutaan ya bosku Nih bisa buat cek kenter Ini lengkap semua Dan yang kecil ini Harganya jauh lebih murah Ini sama-sama canggih Nah untuk pengecekan yang kecil Yang pakai ini teman-teman bisa hubungi dokter otomotif ya Nih ini ada alat dan juga software Buat pengecekan truck kenter Harganya jauh lebih murah Oke kita akan coba di truck ini ya Kita akan scan Menggunakan scan khusus kenter Nah untuk scan ini teman-teman bisa hubungkan VCI Ini ke laptop bosku Kemudian Ke kendaraan Kekendaraan Nih Untuk truck kenter Dia ini 24 volt ya Nah setelah seperti ini Kita on kan bosku Ini yang pakai Alat mail Kalau pakai alat yang Jauh lebih murah Bisa hubungi dokter otomotif Nah kalau seperti ini Kita tinggal masuk Ke tipenya ya Ini kenter 4V21 Kemudian lanjut Continue Continue lagi Lalu diagnosis Kemudian kita centang bosku Di sebelah sini Continue Nih bisa mengecek Beberapa sistem Ada ABS SMP ICUC SSAM Kita ke mesinnya aja ya Ini karena yang Kenter Euro 4 Ini belum ABS Kita continue Ini adalah versinya Kemudian kalau teman-teman Mau cek Error kode ya Ini kalau Cek engine nya Dia menyala Ini ke sebelah sini Kita continue No foul code store In the foul memory Ini gak ada trouble ya Nah kalau kita cek Nilai-nilai sensor Ini ke actual Valus Valus All actual Valus Ini semua sensor Dia terbaca ya Kita coba Starter guys Ini semuanya terbaca Ada coolant Intake Ambient Charge Air pressure Air pressure Vehicle speed Coolant Temperature sensor Ini terbaca semua ya Battery voltage Position Accelerator Pedal Ini kalau kita gas Dia persenanya Dia naik ya Nah naik Ini sampai bawah Ini lengkap sekali Bosbo Kemudian untuk Aquation ya Ini misalkan kita Ada trouble Mesinnya pinjang Nah teman-teman Bisa mematikan Salah satu injektor Ini kalau dia Kita matikan Terus Mesinnya dia pinjang Berarti dia Gak ada masalah Tapi kalau kita matikan Dan mesinnya Dia masih stabil Itu bisa jadi Injektornya bermasalah Atau di Silindernya ya Ini coba kita matikan Yang silinder satu Dia akan pinjang ya Terus Engine speednya Dia akan berkurang Nah coba kita matikan Yang silinder satu Nah Goyang ya Lihat Ini laptopnya Ikut bergoyang Terus RPMnya juga Naik turun ya Nah kita Stop Yang dua juga sama Nah ini juga Goyang Kalau dia gak ada Perban ya Berarti ada masalah Oke lengkap sekali Busu Ada juga adaptation Oke Nah seperti itu ya Pengecekan Scanner Euro 4 Menggunakan scan Nah kalau teman-teman Pengen Yang pakai alat murah Terus fungsinya juga lengkap Bisa hubungi dokter otomotif Pakai alat seperti ini Dan perlu diingat Harus punya laptop Dan juga ruang kosong Memorinya itu sekitar 100GB ya Karena Software yang akan kita kirimkan itu Ukurannya besar sekali Busu Oke Hemat Jauh Dibandingkan yang Besar seperti ini Oke ditunggu ya Sampai jumpa